Audio Jungle Audio Jungle Iya pastinya bakal agresif banget, cocok banget Fast game Bentar, bentar Fast game Oke semangat guys, semangat Geekfem, semangat Alterigo Ini udah pasti bisa membuat was-was pemain dari Geekfem ID Natalia Iya was-was karena sudah ada dua hal yang membuat dari Ori, siapa guys? Sabar-sabar Wah! Wah! Geekfem Furnace Blood guys! Oh, tapi bohong-bohong ya guys Oh, di klopernya kurang ajar ya kalian Makasih klopernya, thank you! Gapapa Kan sedikit-sedikit menjadi gunung Udah Yes, itu dia Skillnya udah menghilang Dia beneran menghilang Thank you combo-nya, Dirga Thank you! Maci! Sitar lagi nih Turtle yang akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn Dan Leo Murphy masih melakukan patrolinya Dia terus-terusan melakukan pengecekan ke arah Yang teman-teman yang dimiliki oleh Geekfem nih Posisinya selalu dipantau oleh Leo Murphy Populung Aduh, Pikmi, Pikmi Ini Pikminya kenapa hitam? Di atas ada sebuah akseserkapan yang dilakukan oleh dua pemain dari Alter Ego Ispon Mereka mengamankan satu F-minion Ada satu Monster Jungle Tapi Turtle-nya cukup terbuka bebas Bisakah dari Geekfemide mengamankan Turtle yang pertama ini? Wah, Geek! Wah, Geek! Aduh, bahaya nih Geek! Wah! Penyolong Handal ya Sally Boy ini Untuk Hansen masih bisa bertahan di bagian belakang Tartelnya diambil Waduh Waduh Begitu banyak pengakhiran ini memiliki oleh Geekfemide pun menghilang Menghilang dan menghilang Talia Yap, menghilang kali ini Dua dibalaskan dua untuk di menit yang kedua pula Dimana Turtle-nya akhirnya berhasil untuk diamankan oleh Sally Boy dan otomatis ini Membuat dari Alter Ego Mengungguli dari sedikit network yang dimiliki sekang sementara Gua sama, guys Masih fokus untuk Tartel-nya tadi Tartel-nya tadi Karena ya Sally Boy, kan? Atau Pai sih? Dia butuh banget untuk mengamankan item-item terlebih dahulu Agar dia lebih sakit lagi Tapi Pai Sudah mulai menyecil keberadaan dari Renvi Menzoning out balik setelah dia melakukan clearing Wave Minion dari seorang Renvi-nya Dan Assassin Instinct kali ini Pak Kulung Oke, all right Leo Murphy Yap, karena Leo Murphy pun masih bersembunyi Masih santai aja Renvi sumpah ini Benar-benar dia ngeri banget untuk maju ke bagian depan nih Patrick-nya nih Ayo, ayo, ayo Masalahnya di saat Natanya hadir bisa jadi hero-mu akan berakhir Itulah yang akan bisa dilakukan oleh Leo Murphy nantinya nih Talia Iyap, itu dia adalah kemungkinannya Tapi kali ini sudah dilihatnya perpecahan perang Aduh Karena kali ini dari Sally Boy-nya berusaha untuk mendapatkan krab Dan bahkan berhasil untuk mencuri satu buang krab Sementara dari Leo Murphy, dia udah ketahuan keberadaan dia harus balik lagi Untungnya di sana juga sudah ada yang siap untuk membackup keberadaan dari Leo Murphy Leo Murphy harus hati-hati kali ini menggunakan... Wah, piring terbang Pak Kaci piring terbang Telurnya Arigatou ganjaimash Masih melakukan farmingan, masih berpindah dari satu titik ke titik yang berbeda juga Ada satu, dua, tiga, empat hero Mari piring terbang, Aci piring terbang Wah, sakit woy Wah Wah Leo Murphy Oh dia selamat dong, sumpah Duh bahaya nih Di bagian depan sambil menunggu untuk second damage healer mereka ya dengan aja... Ya udah mulai turtle lagi nih Jadi yang perlu diwaspadai oleh Geekvamp adalah mereka harus menemukan Leo Murphy dengan cepat Kalau enggak, hal seperti ini akan terjadi, Pak Bulu Ya berhasil mendapatkan satu player walaupun itu harus dibayar dengan turtle yang berhasil diambil oleh pemain Geekvamp dan juga untuk kali ini ternyata WEWnya udah berhasil langsung di amankan oleh Renvi Berhasil kabur ke bagian belakang juga untuk... Eh Renvi, mati dia Ya Oh enggak dong Oh enggak dong Eh Wah, wah, wah Wah, wah Renvi yang menembak dengan sniper Tapi Leon Murphy sejauh ini akhirnya masih bisa selamat tapi tidak dengan Renvi karena satu hit lagi Satu hit terakhir Masih bisa selamat woy Masih bisa selamat woy Gak mati woy Oh wow, satu pixel HP yang terakhir tadi Dan Renvi masih bisa mundur ke belakang karena memang untuk range dari Malphic Terror yang gak... Menurutku AE sih menang nih Sampai kara dari sana juga Ini enggak tahu sih Terlihat aja Akankah Geek mengamuk guys? Semoga aja ya Geekvamp ngamuk, Alter Eagle ngamuk Jadi seru Wah, iya Yap, dan Renvi-nya pun masih bisa bertahan sejauh ini Pedra Astral langsung dikeluakan Tapi Leon Murphy mencoba menggocek dari bagian belakang Berhasil muncul again and again di saat Nataku hadir Disitulah nyawa Hiromu berakhir Terakhir Hilang sudah Priest-nya Menggunakan Parshani Om Wawa Dan pertarungan masih terus berlanjut Leo Murphy masih ingin lebih Dia berputar-putar Dia menggocek-gocek Melihatnya kejauhan Tapi Salman yang gak bisa melihat diri Ataupun kehadiran dari Nataknya Bahkan dari Pai Hampir aja kena tampolan Tapi tidak Masih bisa Selamat Karena sekarang Untuk Hannya sendiri Masih bisa menghilangkan satu Wih, nyumput Wih, ketahuan wih sumpah Tapi untuk Leo Murphy Kehadirannya udah ketahuan Ditembak dengan satu sniper Untungnya dia masih bisa selamat Dia masih bisa kabur Karena yang berbeda Ada Pai tuh Di rumput Pai, akankah dia masuk ke dalam Dan juga untuk memberikan gangguan Tapi ternyata tidak Karena tiga player dari Geek pun Berhasil untuk mengamankan langsung Ke arah purple buff tersebut Hunter Strike menjadi milik dari Sally Boy Light Ring Rancan menjadi milik dari Pai Ini akan menjadi tambahan damage Namun di bagian bawah kita lihat Udah ada Turtle Camp By Lipem, By Mandiri Bersiap untuk langsung Melakukan set up ulang lagi kah? Karena beberapa player yang milikin oleh Kickpump dan juga Alter Ego Esports Mereka semua udah siap Untuk melakukan set up tersebut Natanya datang dari bawah Adamnya berusaha untuk Mengganggu keadaan dari Sally Boy Ada Salman juga di bagian tengah Ninonya mencoba untuk Langsung memberikan gangguan terhadap Adam Adam Mati nih baratnya Akan Bener kan Bagus Barat Mati Bagus Barat Mati Terhadap beberapa player-nya Yang ada di bagian depan Tapi Alter Ego Esports langsung mundur Alter Ego ngamuk Dan juga Natannya dibawa Again and again Langsung saja begitu saja Nitalia Iyap terculik Natan Dia Retoplane Ternyata kali ini Dari Geek Fam sudah kehilangan Satu buah jungle-nya Dimana tadi Sacred Hammer Juga belum berhasil Untuk menumbang keberadaan dari Neno Tapi sementara itu Lihat Leon Muli hampir saja Sudah diambil lagi Udah diambil lagi Wah menang nih Ae kayaknya Kayanya Kayanya ya Apa diamankan tuh oleh Hans Diamankan ya tadi Masih bisa Eh Hans pake apa dia tadi Oh iya Masih bisa diamankan oleh Hans Pake Natan ya Oke oke Dan untuk item build-nya juga Hans akan menuju ke Blade of Despair Bersama dengan Batrix-nya yang kita nantikan Untuk Blade of Despair juga Ketika dua item damage ini jadi Akan menjadi momen untuk Geek Fam Mereka punya power spek Dari segi damage-nya Tapi untuk defense-nya Mereka harus mencari Ini Leo Murphy-nya lagi ada dimana Sekarang gitu loh Karena Leo Murphy juga Udah dapetin heptasis Nah iya Leo Murphy dimana ya Sedang melakukan satu dua Back step ke arah pemain-pemain Dari Geek Fam sendiri Leo Murphy Oh di situ di atas Iya loh belum lagi dengan movement speed Yang dia tambahkan lewat sepatunya Juga udah kenceng banget Ini larinya Oh larinya kenceng banget Kemanapun dia mau Dan sekarang seperti Ia akan langsung Mengarah ke BOD ya Boleh-boleh nih Sekali nongol di Garuk Sobek lagi tuh Ya ampun Leo Murphy-nya pun pergi lagi Adamnya mencoba Untuk maju ke depan Sendirian Mengganggu dan juga Mencari informasi Agar bisa mendapatkan kabar Dan juga disampaikan Ke teman-temannya di talian Iya Tapi dari alter ego juga Mereka gak mau bermain Terlalu jauh dari arah mid lane Karena sebentar lagi Kita akan melihat adanya Lord yang akan hadir Kurang lebih 20 detik lagi Dan Lord kali ini Bisa banget untuk diamankan Oleh alter ego esports Mengingat perbedaan network Yang cukup signifikan jauh Berbedaan 6 ribu Tapi kali ini Renvi Sudah mendapatkan Blade of Despairnya Nah ini hati-hati Snipernya Bakal pedes banget Begitu pula dengan adanya ini biru Dan lihat Renvi Kali ini sudah mulai memantau Keberadaan dari seorang Sally Boy Pak Pulung Iya Iya Udah ada lagi Udah ada lagi Pergerakan dari Lordnya Lordnya udah muncul Ini dia dari living bye mandiri Kamera kita udah kita persiapkan Bersiap untuk Aku tidak bisa berkata-kata guys Udah ada Adamnya Dilepen terlebih dahulu Pay-nya melihat dari kejaman Halo Sakit juga ya Wow Gila Natalianya mati Darahnya gila, sedot langsung kayak gitu ya Iya, situ dia tadi ya Kita nantikan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan Leo Murphy Yang memang harus dicari Dan kalau Leo Murphy sudah tumbang Ini akan membuat hati pemain dari Geek Fam cukup tenang Karena mereka tahu banget tidak akan ada yang bisa ngagetin lagi, Pak Pulung Ya beneran, juga pergerakan dari Parsha Ataupun dari Patrick-nya berserta dengan Nathan Ini akan sangat-sangat Oke, aku udah mulai lor Ini kecolong gak ya? Weh, weh, weh Oh Oh Ah, ini apa nih ya? Renfi Oh, GG si Ae Hilang hanya mencisahkan Renfi Iya Seorang diri Mereka sepertinya terfokus untuk bisa mendapatkan langsung karena itu tertarut Sebelum mereka nantinya akan pergi ke arah lawn Ataukah ini akan menjadi one strike push terhadap best dari Geek Fam Italia Iya, tapi kali ini sudah hadir juga kembali Freeze bersama dengan Arya Salman Bisa untuk menahan sedikit gempuran high ground defense dari Alter Ego Isport Tapi sementara itu Sally Boy masih sibuk untuk mengamankan purple buffnya Dia bener-bener ingin mencoba untuk menginvasi semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam Tapi sementara waktu sudah ada Lord yang masih nganggur Tapi belum dimulai oleh Alter Ego Akankah menunggu untuk Lord and Hanzo yang kita di Murphi Tapi Patricknya sakit banget, anjir One hit hampir saja Egeknya Patricknya Tapi untungnya dia langsung sigap kembali ke arah belakang Papulung, tipis banget Tertembak di bagian beti sebelah kiri tadi sepertinya Natalia Untung langsung dia ngacir dari area tersebut nih, Talia ya Karena damagenya tadi, ya ampun Itu bukan main lagi Tapi replaynya nih, Om Wawa Aduh One shot, one kill Baik, 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 baik Bagus, Barat Mencoba untuk membatte aja Mencoba untuk menzone satu sama lain Tapi sementara itu Geek Nampaknya cukup sulit untuk masuk ke arah Alter Ego Yang sudah mengamankan Lordnya Dan kali ini Alter Ego bisa untuk memantapkan lagi Untuk mengamankan kemenangan di game yang ketiga Karena ini hitam tertarut di area tengah Ini sudah hilang Papulung Iya Ini gimana ya Kacang polong makan bakso nih Lordnya dicolong sama Alter Ego Berarti begitu tuh tadi itu Talia ya Ini akan sangat-sangat menegar sekali Dimana best targetnya Akan langsung segera disegar diserang oleh pemain dari Alter Ego Udah Rebusa mengantarkan webmennya di bagian atas Terasa langsung aja menghilang Tapi Lord Untuk kali ini tidak terlalu kuat Sementara itu Untuk Ayabusa Lordnya udah mati Masih bisa mundur ke bagian belakang Udilnya pun Tapi ya Geek tuh kuat juga ya Tahanan ini Masih bisa menggocek aja Dan juga menunjukkan eksistensi dari Hayabusanya Ayo dong And Masih bisa membayang time Dan juga mempertahankan high ground defense Aku kok gak like ya guys Ayo, ayo, end Wih, wih, wih Untung aja lah Untung aja lah Kali ini dari Udil sudah dikantongi Pak Pulung Ini mereka ngejagain banget loh Talia dari luar Gak boleh ada satu pemain pun yang bisa keluar dari pekarangan rumahnya Pekarangan Ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi Geek Pump ID Langsung ditampol begitu aja terkena di bagian buntut dari Adam ya Natalia menjaga di bagian atas ada webmenin yang dibiarkan Mencoba untuk memancing sepertinya Pemain dari Geek Pump untuk bisa clear terhadap web tersebut Lalu akan dihajar Habis-habisan Italia Yes, dan kali ini kita melihat ada ya Real Time Wim Probability By Samsung Galaxy A Series Dimana 67% Kali ini Anjas Anjas Gila Untuk mencari momentum Karena sejauh ini Geek Pump masih cukup bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya Dia Anjas Cukup cepat Dengan adanya Beatrix dan juga seorang Parsha Pak Pulung Dan juga kita harus inar Wehe Ada Natalia yang menjadi korban Berarti pemain dari Geek Pump mereka berlima Jauh lebih banyak hanya saja Untuk Baratnya pun harus menjadi korban begitu ya Dengan empat player yang udah ready dari masing-masing tim Mati ya Natalia masih mati Baik sesaat lagi Karena hanya saling pandang-pandangan aja nih Dari jauh Talia Wah, kuat banget ya Geek Pump juga Kelihatan Ancur nih Enggak woy, sumpah Gagal Untuk membayang time Dan membuat kita ke arah late game lagi Dan kali ini sudah memasuki menit ke-16 Bahkan pop Wuh, lama ya guys ternyata Bisa kambek nih Bisa kambek gak guys Langsung hadir dan juga langsung dimanfaatkan oleh kedua tim Tapi kita lihat aja Itemnya udah terlihat nih om Wawa Oke Dengan item-item yang udah ready pun Iya, sebanyak mana kita bawa kemas Banyak bisa ke defense yang sampai dikitkan sekarang Oke Oh, Geek Pump udah mulai keluar Lalu Endless Battle Hunter Strike Dan War Egg Berserta dengan Moment speed tambahan Yang langsung diamankan oleh Hayabusa Ini kita lihat aja bagaimana Pai menjaga parimeter Agar tidak ada pemain-pemain yang dimiliki Oleh Geek Pump bisa melewati dirinya Lordnya pun udah hadir Mereka siap untuk melakukan kontes terhadap Lord tersebut Siapakah yang akan maju untuk Dan juga bisa melakukan fight terhadap Lord tersebut Nitalia Iya Dan bahkan lihat kali ini dari Kaguranya Dengan adanya berbekal Janius Pada di rumput-rumput nih Tuh kan Rumput-rumput Gak war ya Belum war Tapi sementara itu Ini kita makin karena late game Dan otomatis Kalau makin ngedrag ke arah late game Geek Pump bisa untuk menyamakan Dari posisi itemnya Sama-sama full Dan nantinya Ini kita akan melihat aja Bagaimana setup dari masing-masing timnya Tapi kali ini Lord sudah mulai dimulai aja Oleh seorang Nino Dicolek-colek dikit Tapi akankah ini debate Atau justru bakal menjadi komitmen Bagi Alter Ego untuk mengamankan Ini diam-diam bahaya ya Udah ada Adam juga yang memantau Pergerakan Nino yang sudah Lagi mengamankan Lordnya Pak Pulung Masih gagal untuk bisa maju ke bagian depan Sementara untuk Nino Yang memperhatikan diri dengan tamusnya Dia maju ke bagian depan Pris-nya dikejar abis-abisan Segini dikejar abis-abisan Tersisa tapi masih ada Terncana di ujung-ujungnya Menang nih Rata nih Rata nih Rata 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 Anjay lah Barbie Wih ratri ratri Wah gila Ae tidak terkalahkan Gila Ae nih Gimana ya Siapa yang bisa mecahin win streaknya mereka Dengan satu poin game-nya Tapi lagi-lagi win rate M Pelanshan ��